Penyebab tewasnya tiga pasien rumah sakit Mitra Husada Lampung pasca operasi masih diselidiki. Namun dugaan mengarah pada penggunaan obat bius. Kementerian Kesehatan langsung menarik obat bius tersebut untuk alasan keamanan pasien lainnya. Enggak, untuk keamanan. Karena kita lihat kenapa tiga dengan obat yang sama, sehingga itu lebih baik kita tarik dulu. Untuk keamanan. Sampai pembuktian kalau memang dia punya kesalahan, dan kemudian obat-obatan yang masih ada dalam kotak itu, yang belum dipakai juga diambil laporannya. Jadi untuk dicek, mungkin di dalam itu kan ada kesalahan. Meski pihak keluarga korban belum melapor, kasus ini tengah diselidiki Direkturat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pusat telah mengambil 97 sampel obat yang sama dengan nomor pil 20144. Pemeriksaan sampel obat masih dilanjutkan di kantor B Pompusat. Jadi kan hasil uji itu ada beberapa parameter, nah itu harus dinilai setelah pengujian parameter itu lengkap. Nah memang ada beberapa yang sudah, tapi kita nggak bisa menilai itu. Jadi harus lengkap dulu sehingga kita bisa menetapkan kesimpulannya. Sementara Senin, rombongan anggota DPR RI ikut dalam rapat tertutup. Mereka meminta dibentuk tim khusus dan terpadu, baik dari daerah maupun pusat dalam upaya penyelidikan ini. Jadi begini, karena kita pernah mengalami kejadian dulu ketika kasus yang kurang lebih sama dengan rumah sakit, rumah sakit Siloam, dengan produknya dari Kalbe, Kalbe Farma, itu tertukar isi obatnya. Jadi dalam satu batch ada empat ampul yang tertukar isi obatnya. Artinya apa? Kita tidak mengenam ini terjadi kembali. Tiga dari lima pasien di rumah sakit Mitra Husada Lampung meninggal dunia beberapa jam pasca operasi. Mereka adalah Rehan Mahardika, remaja berusia 16 tahun, Suripto, pasien berusia 62 tahun, dan Devi Franita, 30 tahun. 4 April lalu, sebelum dioperasi, ketiga pasien mendapat anestesi bupifalkain sepinal hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.